Puluhan masyarakat Kabupaten Madiun rela antri panjang demi mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Dalam operasi pasar minyak goreng ini, setiap pembeli diwajibkan membawa kartu keluarga untuk membatasi jumlah pembelian. Puluhan warga Desa Suberejo, Kecamatan Kabupaten Madiun ini sejak Kamis pagi rela mengantri di halaman kantor desa setempat demi memperoleh minyak goreng kemasan dengan harga murah. Pasalnya menurut warga, hingga saat ini di pasaran harga minyak goreng kemasan masih mahal kisaran 18 hingga 19 ribu rupiah per liternya. Meski demikian, warga rela mengantri panjang dan menunggu lama. Pada operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama salah satu distributor di Madiun ini, membatasi setiap satu kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli dua kemasan minyak goreng. Terus ini mau beli minyak berapa, Bu? Dua liter, dapat satu kakak. Ibu bawa satu kakak atau lebih? Satu kakak. Satu kakak saja. Emang minyak di pasaran bagaimana, Bu? Tusa apa mahal. Mahal. Kan harga berapa? Seliter 20 ribu. Kalau di sini? Di sini 14 ribu. Dengan satu orang dua itu Ibu merasa kurang atau cukup atau bagaimana? Benarnya ya kurang. Dalam konsumsi Ibu per hari berapa? Ya dua liter, Mas. Dua liter. Berarti ini cukup untuk berapa hari ini nanti? Ini satu hari, no. Dua liter. Kalau di pasaran harga minyak berapa, Bu? Di pasaran satu liternya 19 ribu. Pihak panitia pun mewajibkan warga yang ingin membeli minyak goreng untuk membawa kartu keluarga setelah di-input di aplikasi. Maka setiap warga tidak akan bisa membeli ulang di tempat tersebut atau di tempat operasi pasar selanjutnya. Kita tidak bisa memenuhi semua desa yang ada di Kabupaten Madin karena memang stok kita juga terbatas. Tapi paling bisa kita berusaha untuk menenangkan masyarakat dalam arti mencari minyak goreng agar mudah. Jadi sistem pembelian, kita minta mereka membawa kakak jadi agar tidak satu kakak mendapat lebih dari dua liter agar merata memang. Jadi sebelum melakukan penjualan, kita catat dulu nomor NK-nya, nomor kakaknya, terus baru mereka bisa mengambil minyak. Dan kalau mereka kembali lagi, sudah tidak bisa karena kakaknya jangan bisa dipakai. Ini salah satu bentuk agenda dari Disperindak karena kemarin memang beberapa tempat itu langka dan sebenarnya kami sudah lakukan distribusi ke semua tempat pak. Tetapi memang secara distribusi begitu kita serahkan ke pasar tapi bisel atau lusaha sudah habis pak barang itu. Dan kebetulan kami ada undangan dari Disperindak dan kami stop juga ready, kami siap support di sini. Direncanakan operasi pasar minyak goreng yang bertujuan untuk menekan harga minyak di pasaran ini akan menyasar ke beberapa desa di 15 kecamatan se-Kaufatan Madiun. Dalam proses distribusinya pun mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian. Tofa Pradana, JTV, Madiun.